Panitia Pembangunan Masjid Jami Hidayatullah, Desa Sungai Seluang, Baritokwala, Sabtu malam berhasil mengumpulkan uang semilai 70 juta rupiah. Uang untuk pembangunan masjid itu dikumpulkan lewat lelang makanan dan barang atau saprah amal. Tradisi saprah amal atau lelang makanan, buah-buahan untuk keperluan amal masih dilestarikan masyarakat Kabupaten Batola. Seperti digelar Panitia Pembangunan Masjid Jami Hidayatullah, Desa Sungai Seluang, Sabtu malam. Saprah amal yang melelang berbagai jenis makanan dan buah-buahan di halaman masjid ini dihadiri ribuan masyarakat. Dan diisi ceramah agama Ustadz Hasanuddin atau Ustadz Gaul yang kocak dan mengundang gelak tawang. Dari saprah amal ini terkumpul uang 70 juta rupiah. Uang ini digunakan untuk melanjutkan pembangunan Masjid Jami Hidayatullah yang belum selesai dikerjakan. Karena pendiri awal Haji Unang, pengusaha sukses di Surabaya yang berasal dari Desa Sungai Seluang, tutup usia. Uang ini terkumpul uang ini. Pembangunan Masjid Jami Hidayatullah yang dikerjakan sejak 3 tahun lalu ini diprediksi memakan biaya 3,5 miliar rupiah. Dari Barito Kuala, Muhammad Amyes, Ainews melaporkan.